Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa Seperti biasanya ya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi dan kali ini, saya akan membahas mengenai apakah bumi bisa berhenti berputar atau berotasi dan apa yang akan terjadi Oke seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau bumi ini merupakan objek yang berputar atau berotasi Hal ini sudah terjadi pada bumi bahkan sejak kelahirannya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Pada awal terbentuknya, bumi terbuat dari puing-puing yang tersisa ketika matahari terbentuk dari runtuhnya awan materi yang sangat-sangat besar Kemudian beberapa puing yang berbentuk bumi mengelilingi matahari bersama objek planet lainnya dan inilah yang disebut sebagai mengorbit Sama halnya, seperti berotasi tadi, bumi juga akan terus mengitari matahari dan berputar setelah terbentuk Dan akan terus berputar seperti ini untuk waktu yang sangat lama Untuk saat ini, bumi berputar sekali setiap 23 jam dan 56 menit Selama waktu ini, bumi juga bergerak sedikit lebih jauh pada orbitnya mengelilingi matahari Yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya Nah, di sini mungkin Anda semua mempunyai pertanyaan Kenapa bumi harus berputar atau berotasi? Kenapa sih nggak diam aja? Jadi, alasan bumi terus berputar adalah karena hampir tidak ada yang bisa menghentikannya Ini sama halnya seperti ketika Anda memutar wahana di taman bermain dan melepaskannya Tentu wahana itu akan terus berputar walau akhirnya akan berhenti juga Kenapa bisa berhenti? Ya tentu, dikarenakan saat berputar, udara dan permukaan di taman bermain akan mendorongnya Yang menyebabkan gesekan dan memperlambatnya sehingga akan berhenti Dan ini tentu beda urusannya dengan bumi Karena dia berputar di ruang angkasa yang hampa udara dan diselimuti oleh cukup banyak ruang kosong Di luar angkasa, bahkan tidak ada udara untuk mendorong dan memperlambat putaran bumi secara signifikan Namun sebenarnya, ada satu hal yang dapat memperlambat putaran bumi Itu adalah bulan Pergerakan sisi bumi yang menghadap bulan tidak diimbangi dengan sempurna oleh gravitasi Dan juga tidak ada sisi bumi yang menjauh dari bulan Ketidakseimbangan ini menciptakan pasang surut air laut yang membuat daerah lautan akan menonjol di kedua sisi bumi Nah, saat bumi berputar, tonjolan ini akan bergerak melintasi permukaan bumi seperti gelombang Dan mendorong putaran bumi dan sedikit memperlambat putarannya Tapi hal itu tidak akan cukup untuk dapat menghentikan rotasi bumi Satu-satunya hal yang bisa menghentikan putaran bumi adalah jika ada planet atau objek besar lainnya yang menabrak bumi Tapi sebenarnya bahkan jika itu terjadi, kemungkinan besar itu hanya akan mengubah cara bumi berputar saja Bukan menghentikannya sama sekali Nah, menurut sains itu tadi Sebenarnya, bahkan tidak ada yang bisa menghentikan putaran atau rotasi bumi Tapi katakanlah bisa berhenti Lalu, apa yang terjadi pada bumi? Oke, jadi jika bumi berhenti berputar, Anda tidak akan langsung tiba-tiba meluncur ke luar angkasa Karena gravitasi masih akan membuat Anda tetap kokoh di atas tanah Namun tentu ya, akan ada banyak perubahan pada bumi Jika bumi berhenti berputar, tetapi terus mengorbit matahari Maka siang hari akan berlangsung selama setengah tahun atau enam bulan dan begitu pula malam hari Dengan adanya hal ini, tentu akan mempengaruhi iklim di dalam bumi Perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam Akan menyebabkan angin kencang yang akan Menggerakkan udara hangat menuju sisi bumi yang lebih dingin di malam hari Angin juga akan bertiup dari daerah hangat di sekitar Katulistiwa ke daerah kutub yang dingin Perubahan iklim itu tadi terjadi Dikarenakan akan adanya arah angin yang dibelokkan ke samping Dan kemudian, angin ke arah timur dan ke barat serta angin ke arah kutub akan bertemu Dengan adanya hal itu, maka pertemuan angin tadi bisa menciptakan pusaran angin besar seukuran seluruh benua di bumi Kemudian yang kedua, ketika bumi berhenti berputar, maka bumi akan kehilangan medan magnetnya Jadi, buat yang belum tahu, inti bumi sebagian besar adalah berisi besi cair Kemudian, dengan adanya gerakan putaran bumi mengubah besi cair itu menjadi magnet Dan memberikan bumi medan magnet yang cukup besar dan sangat kuat Dengan adanya medan magnet ini melindungi kita dari radiasi berbahaya yang berasal Dari partikel matahari dan sinar kosmik yang berasal dari luar tata surya kita Nah, jika bumi berhenti berputar atau berotasi, otomatis Medan magnet bumi akan menghilang dan membuat radiasi matahari akan dapat mencapai permukaan bumi Dan tentu akan menyebabkan dampak yang berbahaya bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi Jadi pada intinya, putaran atau rotasi yang terjadi pada bumi Merupakan salah satu keisimbangan yang sudah terbentuk sejak dahulu di alam semesta Karena, jika bumi sebagai planet dengan adanya bentuk kehidupan tidak berotasi atau berputar Maka akan terjadi hal yang sangat mengerikan tadi Tapi, sekalipun tidak terjadi hal yang mengerikan tetap saja ya, rotasi bumi ini sangat penting Jika bumi tidak berputar, maka Anda semua tentu akan melihat langit malam yang selalu menunjukkan konstelasi bintang yang sama Dan hal ini, pastinya tidak akan bagus ya sebagai planet yang dihuni oleh makhluk hidup yang ingin mempelajari dan melihat luasnya alam semesta ini Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan So, tetap setatun terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia